Macam ikulah kecelakaan lalu lintas Jumat siang sekitar jam 1 di desa Mendalo Indah, Kabupaten Morojambi. Sebuah mobil angkot berplat nomor BH1472AU nyerodok sebuah warung milik Bang Amat. Pertahui kebemulu ketika angkot tersebut berhenti di pinggir jalan karena akan ada penumpang yang turun. Naasnya tiba-tiba bayi tahan tam dari belakang oleh sekok unit truk bemuatan batu bara. Lantas angkot terdorong sekitar 4 meter ke dalam warung. Ketakutan diamuk masa, sobat truk batu bara bergegas meninggalkan tempat kejadian pekaroh dengan melajukan mobilnya. Hingga terhenti setelah dilakukan pengejaran oleh awak kendaraan lawan, aliku dibenarkan kepala desa setempat. Kejadian kalau menurunkan informasi dari warga tadi, ada sebuah opet, akutan desa ya, berhenti, menurunkan, melupak. Tetapi ada dua mobil batu bara yang beriringan, mungkin diperkirakan dia melamun atau lagi tidak konsentrasi, jadi nabrak dari belakang. Yang menyebabkan mobil lakon ini nabrak sebuah toko. Dan mobil batu bara itu kabur. Tapi alhamdulillah sudah tertangkap di porset Jalupong. Jumlah korban-korban dari kecelakaan ini berapa, Pak? Ini kalau korban, saya pastinya kurang tahu, tapi ada kurang lebih dua orang yang terluka parah, tapi hanya kena pecahan kaca. Sekarang ada di, sudah dibawa ke klinik. Untuk penghuni rumah, apakah mengalami luka-luka, Pak? Kalau penghuni, pemilik toko nggak ada, nggak ada yang luka, tapi ya itu toko-luka saja yang hancur. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk baik tidak terjadi, Kopanjiwa hanya dua penumpang angkot mengalami lukur ringan dan kedua kendaraan ringsek serta warung porak-poranda. Dampak kecelakaan lalu lintas tersebut membuat arus lalu lintas dari dua sisi berlawanan lumpuh total. Pajak Wahyu di Jambut TV